Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada sepanjang kali ini, saya Livia Dhanisa Putra akan sedikit menjelaskan tentang sebuah kejadian sejarah lebih tepat dari sebuah pandemi yang sudah lebih dulu terjadi sebelum pandemi COVID-19 ini Pandemi ini terjadi pada sekitar abad ke-14 dan terjadi di dataran Eropa, di mana pandemi ini berhasil membunuh 2 per 3 bentuk Eropa atau sekitar 200 juta orang di seluruh dunia dan politis berbahaya bahwa pada abad ke-14 ini hanya ada 500 juta orang yang menempat di dunia dan nama pandemi ini mungkin yang sudah dikenalkan oleh masyarakat puas adalah The Black Death atau wabah hitam atau The Plague dan alasan mengapa dinamakan sebagai The Black Death atau wabah hitam adalah karena salah satu gejala dari penyakit ini adalah munculnya luka-luka hitam di sekujur tubuh Asia lalu memang dari mana sih asalnya wabah ini, bagaimana bisa dia begitu meluas dan mematikan di dataran Eropa ini jika para sejarawan menarik mundur timeline atau garis waktu maka mereka akan menemukan atau berpendapat bahwa wabahnya itu pertama kali muncul di dataran Mongolia dimana memang sebelumnya dataran Mongolia ini tuh kosong, tidak terjemah oleh manusia seperti ditulis oleh Marco Polo yang pernah menjelajah ke sana bahwa memang tempat ini tuh hanya alam liar saja gitu hingga pada abad ke-14 ini muncullah Silk Road atau garis perdagangan luas yang melintasi Cina, India dan mulai banyak manusia yang berlalang di dataran awalnya kosong ini dan mungkin pada saat itulah mulai terjadi penelaran dari tikus, dari kutu kepada manusia yang lewat di sana dan memang beberapa tahun sebelum The Black Death ini muncul di benderaan Eropa terjadi wabah yang sama di dataran Cina dan India tapi memang tidak saya mematikan The Black Death ini pada beberapa tahun sebelum The Black Death ini sampai ke benderaan Eropa sedang terjadi perang antara pasukan Mongolia dengan pasukan Genoa yang terjadi di sebuah pulau kecil di dekat dataran Mongolia yaitu pulau bernama Kava dan memang pada saat itu Kava diduduki oleh pasukan Genoa lalu pada saat perang sedang panas-panasnya para tentara Mongolia ini tuh satu persatu terjangkit tertulur oleh wabah yang memang datang dari daerah Cina dan India lalu saat tentara Genoa sedang-senangnya para tentara Mongolia ini tuh memikirkan sebuah cara di tengah keputusan mereka yaitu mereka melemparkan mayat-mayat kawan-kawannya yang meninggal karena pandemi atau karena wabah dari Cina dan India ini untuk dilemparkan ke dalam kota Kava sehingga dengan cepat kota Kava ini tuh menjadi kota yang mati mana-mana banyak orang meninggal sehingga mereka yang selamat atau mereka yang merasa bahwa mereka belum terjangkit wabah ini mereka pernah naik ke kapal dan mereka kembali ke kampungnya atau mulai kembali ke dataran Eropa dan memang kan setelah pejaran itu mereka tidak langsung dari Kava langsung ke Genoa mereka transit dulu di hampir setiap pelabuhan di Eropa yang mereka lalui dan memang banyak yang mencatat masuknya di belakang ini ke benua Eropa adalah pada Oktober 1347 yaitu para penduduk Sicili itu melihat ada sebuah kapal yang berdekat gitu namun setelah mereka melihat dengan lebih jelas mereka melihat bahwa semua penumpang itu sudah dalam keadaan meninggal dan memang tubuh korban yang meninggal itu banyak luka-luka hitam dan akhirnya mereka membiarkan kapal itu berlabuh lagi gitu karena memang ada yang selamat namun sedikit gitu dan kritis namun pada saat yang sebentar itu dimana kapal itu berlabuh dimana para penduduk itu sedang memastikan kondisi kapal itu banyak sekali tikus-tikus dan kutu-kutu yang menempel pada tikus itu kabur dari kapal dan mulai memasuki dataran Eropa dan memang bakteri yang menyebabkan wabah ini yaitu Yersinia pestis itu memang hidupnya di kutu lebih tepatnya kutu yang menempel pada tikus lalu mungkin kita berniatanya ya maksudnya memang sebuah penyakit yang dibawa oleh tikus itu bisa seluas itu maksudnya kalau kita lihat dengan kondisi sekarang tikus itu kan sedikit gitu ya tikus itu sedikit dan tidak berkontak langsung dengan manusia oleh sejarawan bahwa sebelum terjadinya The Black Death dataran Eropa itu sudah miskin-miskinnya dalam artian bahwa mereka sudah mengalami lonjakan penduduk dimana tentu ini juga berpengaruh dengan berkurangnya makanan, berkurangnya tempat tinggal sehingga dataran Eropa itu sedang kumuh-kumuhnya sedang miskin-miskinnya, sedang padat-padatnya sehingga penyakit itu dengan sangat mudah untuk tinggal di sana, untuk menyebar ke sana untuk menyebarkan ke semua orang dan tentu saja pada zaman tersebut ibu pengetahuan belum seberkembang sekarang belum semaju sekarang sehingga mereka mencari sesuatu seseorang atau kelompok yang ingin mereka salah-salahkan dan pada saat itu kami hitamnya adalah para kaum Yahudi dimana mereka menyebarkan hoax bahwa kaum Yahudi ini menyebarkan racun pada sumur-sumur mereka sehingga itu yang menjadi penyebab pandemi ini dan tentu saja itu rumor yang salah ya karena pada zaman itu pun para Yahudi juga sangat marah kondisinya sama seperti penduduk Eropa yang lain namun mereka percaya begitu saja dengan rumor itu sehingga selain mereka sedang dibantai oleh pandemi ini oleh wabah The Black Death mereka juga di lain sisi membantai para kaum Yahudi di seluruh penjuru dataran Eropa lalu mungkin bagaimana sih selesainya pandemi yang sangat luas, sangat cepat dan sangat kematikan ini dan caranya adalah mulai banyak pemimpin negara yang memikirkan tentang social distancing dan karantina seperti yang terjadi di Venezia yaitu para pemimpin yang bukan satu pulau yang bernama Pulau Poreglia dan pulau ini itu khusus untuk tempat karantina jadi jika ada kapal yang datang maka mereka harus di karantina selama 40 hari dan 40 hari dalam bahasa setempat adalah kuaranta giorni yang sedikit mirip ya dengan kata kuaranta giorni kuarantine, karantina mungkin itu bisa jadi asal mula kata karantina dan awal saya lupa bahas bahwa mungkin yang identik gitu dengan The Black Death adalah dokternya yang memakan masker dengan hidungnya itu seperti burung ya dan itu mungkin pertanyaannya ya itu memang apa gunanya gitu sebenarnya para dokter itu memasukkan kewangian seperti min, bunga, ke dalam yang paruhnya itu untuk hal-halnya bau mayat yang sedang mereka titik mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mohon maaf bila masih terdapat beberapa kekeliruan beli Taufik Walidaya Wassalamualaikum Wr. Wb